Kita akan pantau TPS tempat Gibran Raka Buming Raka di Solo Mencoblos. Ada Prisil di sana. Halo Prisil, bagaimana kondisi terbaru? Apakah Gibran sudah mulai datang di TPS atau belum ada sama sekali kabar dari sana? Nampaknya tidak hanya masyarakat yang terus berdatangan untuk memberikan hak suaranya, tapi ada juga yang masyarakat masih menunggu karena sebentar lagi kemungkinan kedatangan dari Mas Gibran Raka Buming Raka ini akan hadir. Di TPS 34, Manahan Solo. Kita tanya kali ya sama, halo Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Rini. Ibu Rini ini sudah mencoblos tadi? Sudah, wah. Iya, mantap. Gimana Bu, perasaannya hari ini sudah memberikan hak suaranya? Lega, Alhamdulillah. Yang kemarin nggak bisa tidur sampai, ini siapa ya? Oh, artinya ini masih milih-milih sampai akhir? Iya, finalnya tadi. Wah, mantap, bismillah. Mantap, bismillah. Nah, ini Ibu sudah selesai mencoblos? Sedang menunggu apa kalau boleh tahu? Mas Gibran. Jadi di sini masih nunggu Mas Gibran ya Ibu-Ibu ya? Nah, memang saat ini masih kami tunggu juga kedatangan dari Mas Gibran. Informasi terakhir masih bersiap-siap di kediamannya. Namun untuk di pemukulan suara di TPS 34, Manahan Solo ini juga masih terus berlangsung. Di mana kalau kita lihat di daftar pemilih tetap, ini memang Mas Gibran Raka Buming Raka ini sudah terkonfirmasi hadir. Namanya juga sudah ada di urutan ke-49, Gibran Raka Buming Raka. Kemudian juga untuk selfie Ananda juga ini akan dipastikan hadir untuk juga memberikan hak suaranya di TPS 34, Manahan Solo. Dan untuk saat ini juga petugas masih terus berjaga terkait keamanan, juga personil kepolisian. Kemudian juga Limas ini juga terus berjaga untuk mengamankan dan juga memastikan kondusivitas dari TPS 34, Manahan Solo juga ini masih berlangsung. Kami juga melihat antusiasme masyarakat yang terus berdatangan ke TPS selain untuk memberikan hak suaranya, juga untuk bertemu ataupun ingin melihat langsung. Karena TPS ini menjadi salah satu TPS yang juga dipilih ataupun yang terdaftar, Cawpres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka bersama istrinya yakni Safi Ananda, itu untuk memberikan hak suaranya. Dan untuk TPS 34, Manahan Solo ini juga cukup menarik karena sudah didesain begitu unik kalau bisa dilihat di visual Anda. TPS 34, Manahan Solo sendiri ini bertemakan Valentine karena hari ini juga tanggal 14 Februari diperingati sebagai hari kasih sayang. Kemudian dari dekorasinya ini juga cukup cantik karena didominasi dengan warna pink, warna putih, ada balon-balon. Dan yang sudah memberikan hak suaranya juga ini diberikan souvenir berupa coklat dan juga ucapan terima kasih karena sudah berkontribusi untuk menentukan pemilu ini bisa berjalan dengan lancar. Sementara demikian kembali ke studio.